Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel Channel yang ngebahas kisah-kisah seputar TNI dan Polri Pada video kali ini, kami mau ngebahas akhir kisah Mayor Sabarudin Pada video-video sebelumnya, kami sudah membahas sepak terjang Mayor Sabarudin Mayor Sabarudin dikenal sebagai tentara paling kejam di zaman Presiden Soekarno Sosoknya sangat ditakuti masyarakat dan rekan sesama tentara Sampai-sampai Panglima TNI Jenderal Sudirman Menugaskan Komandan Pasukan Perjuangan Polisi M. Yassin untuk menangkapnya M. Yassin bersama pasukannya membekuk Mayor Sabarudin tanpa perlawanan Mayor Sabarudin dihukum penjara tujuh tahun dan dipecat sebagai tentara Di dalam tahanan, Mayor Sabarudin berkenalan dengan tokoh komunis Tan Malaka Perkenalan itu membawa Mayor Sabarudin menjadi pengikut fanatik Tan Malaka Pada saat terjadi agresi militer Belanda I Mayor Sabarudin kabur dari penjara Ia lalu bergabung lagi dengan TNI Mayor Sabarudin ikut dalam penumpasan pemberontakan PKI di Madiun Presiden Soekarno menganggap Mayor Sabarudin sebagai pahlawan Mayor Sabarudin dan pasukannya pun bermarkas di Kediri Ia menjamin memberi perlindungan Tan Malaka untuk mengembangkan Partai Murba dan revolusi sosialnya di Jawa Timur Pada 12 November 1948 Tan Malaka hijrah dari Yogyakarta ke Kediri Tan Malaka memilih Jawa Timur sebagai lahan perjuangan pahamnya di Partai Murba Mengapa Tan Malaka tidak memilih Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai basis perjuangan Ini dikarenakan kedua wilayah itu sudah diduduki DITII Paham DITII berbeda dengan Tan Malaka Sebenarnya Tan Malaka pernah sukses berjuang di Banten Namun ia tidak kesana karena terlalu jauh dari Yogyakarta Banten juga dianggap daerahnya tidak terlalu luas Ditambah lagi adanya jaminan perlindungan dari Mayor Sabarudin terhadap Tan Malaka Maka dipilihlah Jawa Timur sebagai basis perjuangan ideologinya Tan Malaka berangkat ke Jawa Timur menumpang kereta api militer istimewa Yang disiapkan Mayor Sabarudin Di kereta api Tan Malaka mendapat pengawalan dari pasukan Sabarudin Ada 35 prajurit pengawal yang mendampingi Tan Malaka selama di perjalanan Sampai di kediri Tan Malaka menginap di rumah Mayor Sabarudin Di kediri Tan Malaka menemui para tentara yang berada di bawah kekuasaan Mayor Sabarudin Tan Malaka mengemukakan pandangan politiknya yang menolak politik ala Soekarno-Hatta Soekarno-Hatta dimilai Tan Malaka terlalu lembek karena mau berunding dengan Belanda Sementara Tan Malaka menolak cara-cara perundingan demi meraih kemerdekaan 100% Dengan kawalan Mayor Sabarudin Tan Malaka cukup sukses menyebarkan ideologi Partai Murba di Jawa Timur Dalam suatu kesempatan Mayor Sabarudin mengajak atasannya Yono Sewoyo Untuk menghadiri rapat rahasia di daerah Belimbing Kediri Rapat rahasia itu dihadiri Tan Malaka Dalam rapat Tan Malaka membicarakan pembentukan pemerintahan tandingan Saat itu Tan Malaka menawarkan Yono jabatan sebagai Menteri Pertahanan Sementara Mayor Sabarudin menjadi Panglima Besar Yono menilai Tan Malaka dan Mayor Sabarudin berencana melakukan makar Diam-diam Yono melaporkan hasil rapat ini ke Letkol Surahmat Oleh Surahmat informasi ini diteruskan ke Kolonel Sungkono Selaku Komandan Divisi dan Gubernur Militer Di kemudian hari Jamaludin Tamim kokoh Partai Murba Membantah keras tuduhan makar Tan Malaka Menurutnya pamflet proklamasi Tan Malaka Yang dijadikan bukti makar adalah hasil rekayasa Letkol Surahmat dan pihak Belanda Mendapat laporan makar Kolonel Sungkono mengeluarkan surat perintah Isinya membubarkan Batalion Mayor Sabarudin Dan membebas tugaskan Mayor Sabarudin Sebagai Komandan Batalion Para prajurit di Batalion Sabarudin Ditampung di kesatuan yang berada di daerah Komando Daerah Militer Kediri Sabarudin menolak surat perintah itu Terjadilah kekerasan di beberapa tempat Yang dilakukan pasukan Mayor Sabarudin Kolonel Sungkono Lalu memerintahkan Kompi 45 Macan Kerah Pimpinan Kapten Sampurno Untuk menangkap Sabarudin Kapten Sampurno Mengerahkan pasukannya Menyerang pasukan Mayor Sabarudin Pada pukul 4 subuh Pasukan Kapten Sampurno Mengepung markas Mayor Sabarudin Dari 4 penjuru Serangan mendadak di kalah fajar itu Membuat pasukan Mayor Sabarudin Tidak siap Alhasil Mayor Sabarudin Dan pasukannya berhasil dilucuti Sabarudin Tan Malaka Dan 100 pengikutnya ditahan Pasukan Kapten Sampurno Membawa para tawanan Ke desa melandangan Nganjuk Di tengah perjalanan Pasukan Kapten Sampurno Diserang secara mendadak Oleh pasukan Mayor Sabarudin Pimpinan Kapten Ahmad Ismail Akibat serangan itu Para tawanan berhasil Melarikan diri Mereka terbagi dalam Tiga rombongan Dua rombongan bersama Sabarudin Bergerak ke timur Menyeberangi Kali Berantas Sedang Rombongan Tan Malaka Bergerak ke selatan Menuju Terenggalek Tiba di selo panggung Kediri Rombongan Tan Malaka Bertemu pasukan TNI Tan Malaka ditangkap oleh Letnan 2 Sukocom Lalu Sukocom Memerintahkan Suradi Menembak mati Tan Malaka Kematian Tan Malaka Tidak dibuat laporannya Pasukan TNI Sengaja merahasiakan Kematian Tan Malaka Karena takut pengikut Murba dendam Di tahun 63 Tan Malaka diangkat Sebagai pahlawan nasional Sementara di tahun 65 Sukocom diangkat Menjadi wali kota Surabaya Sukocom Menjadi wali kota Surabaya Sampai tahun 73 Nasib rombongan Mayor Sabarudin Tidak serupa Dengan Tan Malaka Di sebelah timur Kali Berantas Rombongan Mayor Sabarudin Bertemu rombongan Komandan Batalion 22 Mayor Banu Rejo Dan dua perwira stafnya Kapten Rustamanji Dan Letnan Pamuji Sabarudin Menangkap Dan mengeksekusi Mati tiga perwira itu Di Malang Selatan Di daerah itu Sabarudin Berhasil Menyusun kembali Kekuatan pasukannya Mereka aktif Bergerilya Bersama pasukan TRIP Dan pasukan Waro Saat itu Indonesia Hendak melakukan Gencatan senjata Dengan pihak Belanda Sebelum gencatan Senjata terjadi Para komandan TNI di Jawa Timur Menggelar Pertemuan rahasia Di Desa Ngelayu Pada saat rapat Tiba-tiba Datang Mayor Sabarudin Yang juga Ingin mengikuti Rapat Kehadiran Mayor Sabarudin Membuat Kaget Peserta rapat Kolonel Sungkono Memerintahkan CPM Menangkap Sabarudin Sabarudin Ditangkap Lalu ditembak Mati Ada versi lain Soal kematian Sabarudin Ini diceritakan Abdul Wahab Perwira bawahan Sabarudin Sabarudin Memerintahkan Wahab Masuk ke kota Surabaya Mencetak Buku tan Malaka Saat itu Jelang terjadinya Gencatan senjata Indonesia Belanda Selamat menikmati 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 wassalam selamat menikmati selamat menikmati